Besar ratusan kader Partai Keadilan Sejahtera berdemo di depan gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat. Masa yang masa demonstrasi dibatasi agar tidak menimbulkan kluster COVID-19 yang baru. Demonstrasi mendukung pembebasan Palestina digelar ratusan kader Partai Keadilan Sejahtera di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat Jakarta Pusat Senin Siang. Menurut Presiden PKS Ahmad Syeku, yang juga turun ke jalan, aksi ini adalah bentuk nyata dukungan PKS untuk membela warga Palestina. PKS juga akan berkoordinasi dengan pemerintah untuk bersama-sama membantu warga Palestina di tengah konflik dengan Israel. Kami juga sudah melayangkan kepada Presiden Joe Biden agar melakukan koreksi terhadap kebijakan luar negerinya sehingga beliau akan mempertimbangkan untuk memberikan hak petonya terhadap pendudukan Israel. Menurut PKS, aksi bela Palestina akan terus berlanjut hingga konflik di Palestina selesai. Sementara karena menyalurkan aspirasi di tengah pandemi, demonstrasi diupayakan tetap mematuhi protokol kesehatan dan masa yang datang dibatasi 400 orang untuk mencegah kelas terbaru COVID-19. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Harinta Kurniawan, Jemmy Jasin, INews melaporkan.